Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel 514 Nah, semoga yang nonton murah rezeki panjang umur Dan dapat membeli mobil impiannya ya, amin Sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe Support terus channel 514 ya Nah, mau request mobil apa lagi yang mau kita review Silahkan komen di kolom komentar ya Oke, kita review hari ini Glory 580 ya, dari DFSK Nah, mobil ini cukup viral ya Berbasis mesin 1500 turbo ya Yang ini CVT Jadi CVT itu entahkannya jauh lebih halus ya Maticnya Kita mulai dari eksterior ya Nah, di bagian lampu dia sudah menggunakan proyektor dan ada DRLnya Lampunya cukup bagus tampilannya ya Dia sudah menggunakan poklem Poklemnya posisinya bagus nih modelnya Ada grillnya juga mempunyai 3 garis ya Jadi simple, tidak banyak gaya Sudah ada headlampnya juga di kaca spionnya Kaca spionnya bisa dilipat Nah, ini menggunakan ini ya Sama seperti yang tipe di bawahnya Dia sudah pakai Dia sudah menggunakan garnish chrome Handlenya juga sudah chrome full ya Dia menggunakan ring 17 ya Tucson color Peleknya bagus motifnya ya Bannya giti radial Nah, untuk tampilan samping cukup menarik ya Dia mempunyai cover hitam dock Ini bagian belakang ringnya Dia sudah double disc ya Nah, untuk tampak belakang Sudah menggunakan spoiler Ada headlampnya juga Lampu stopnya Sudah sak anten Nah, seperti ini tampilan belakangnya Ada garnish chrome lagi ya Di belakang garis lurus Nyatuk ke lampu ya Cakep nih Nggak banyak gaya mobilnya ya Nah, sudah menggunakan kamera mundur Ada sensor parkirnya juga Lengkap ya Jadi, punya kamera parkir Dan sensor parkir Lampunya yang bagian headlamp belakang Sudah LED Nah, ini dia 1500 turbo CPT Wah, ini bagus mesinnya ya Automaticnya lebih halus Tentakannya Nah, ini dia 7 tahun warantinya ya Atau 150 ribu kilometer Warantinya cukup panjang ya Durasinya Yang di cover apa saja Semua mereka cover Nah, ini dia juga sudah punya kamera Di bagian depan Ini bisa nge-record ya Jadi, bisa kita Di perjalanan bisa kita record Kita masuk di bagian interior Nah, door timnya sudah kulit ya Warna coklat Nah, ini dia motifnya karbon juga Handelnya sudah krum Power window-nya Hampir sama dengan tipe di bawahnya ya Nah, joknya masih manual Cuman, sudah kulit ya Ada Bagus motifnya ya Benangnya berwarna putih ya Motifnya Terus, ada dua color Two-turn color Di sini Ada warna hitam Dan coklat Nah, di bangkunya juga Sudah airbag Sudah ada airbag Bagian electric mirror Dan pelipat kaca spion Nah, cakep ya Dalamnya Bukan kaleng-kaleng Ini sudah sop juga Mobil ini Kedap banget ya Bagian dalamnya Nah, buka tanky-nya Sama Di bawah posisinya Dia sudah pakai Audio steering Setirnya bagus ya Sudah di Balut kain Cakep setirnya Nah, speedometer-nya Sudah MID Nah, head unit-nya Cukup besar ya 10 in Besar banget nih Sudah tahu screen Cakep nih Tampilan dalamnya Lebih elegan ya Nah, operasikan AC-nya Masih Rotary ya Sistemnya putarnya Ini yang Matic CPC Cpt ini Hentakannya lebih halus ya Dia juga punya Ini fitur Slow mode-nya juga Untuk di jalan licin ya Itu berfungsi banget ya Kalau di jalan yang licin Sangat berfungsi Nah, rem tangannya Sudah elektrik Wah, ada bonus Asbak rokoknya nih Mantep Ada box juga Bagus ya Posisi tengahnya Motifnya Nah, ini garnish Sudah ada lagi Motif disininya Bukan panel wood ya Tapi Motifnya karbon Keren ya Ada tweeter Di kanan dan di kiri Nah, kelebihannya Yang 508 ini Dia sudah menggunakan Sunroof Sudah punya Sunroof ya Hampir mirip banget Dengan si RP Nah, ini bagian Kabin kedua Sama Panelnya sampai ke belakang ya Panel krumenya Bangkunya bisa digeser Nah, ini bangkunya Cuman yang sebelah kanan Yang bisa bergeser ke depan ya Untuk naikkan Pengemudi Eh, penumpang Di baris ketiga ya Jadi dari sebelah kanan Tidak sebelah kiri Yang sebelah kiri Cuman bisa dilipat Lantainya juga rata Luas banget nih Kalau lantai seperti ini Hampir sama dengan Honda Freed Dia sudah ada Power outlet juga Nah, AC-nya disini Bisa diatur juga Sudah ada pengaturan AC-nya ya Bagian belakang Bangku tengah ada sandarannya Kalau berdua Kalau bertiga Kita naikin aja Seperti ini Cakep kulitnya ya Nah, ini bangku Posisi ketiga Bisa direbahin Rata Seperti ini Mobil ini cukup luas ya Cuman kalau kita lihat Dari luar Mobil ini terlihat Kecil Tapi begitu masuk ke dalam Wah, lega banget ya AC-nya juga Sampai ke belakang ya Pengaturannya Ini bukan power outlet ya Itu untuk sangkutan Mengait barang ya Nah, disini Posisi toolkitnya Dia juga sudah punya penutup Sama kayak Nissan X-Trill ya Ada put air minimumnya juga Di kanan dan di kiri Multipungsi banget nih Di belakangnya Nah, dia sudah punya Rube juga Bagian atas Garansinya Wah, warantinya ya Maksud saya Semua di cover Ini mobil mantep banget Buat teman-teman Yang mau tahu info lebih lanjut Boleh telpon nomor yang ada di bawah sini Untuk harga pekan baru Riau ya Oke Terima kasih sudah menonton Saya doakan yang nonton Berat rejeki panjang umur Ada salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya